selamat menikmati ucapan beliau bahwasannya istiwa itu telah diketahui secara bahasa Arab kita paham makna istiwa yaitu tinggi dan naik yaitu menetap penggambarannya itu tidak diketahui ini tempat anak titiknya hanya satu yang betul titiknya juga tidak ada yang mengetahui hakikatnya dan penggambarannya kecuali Allah yang mahasuci kata imam malik beriman dengannya itu wajib kenapa? karena banyaknya dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang menetapkan istiwanya Allah di atas arash padahal kita tahu seandainya dalilnya satu saja itu wajib bagi kita untuk beriman bagaimana sementara dalilnya itu luar biasa banyak harusnya adalah apa? tidak ada alasan orang untuk tetap berusaha mentakwilkan dan mengingkari makanya yang mengingkari tingginya Allah di atas arash setelah tegak hujah dia kafir karena dia menentang Al-Quran yang luar biasa jelas faedah disini Sheikhul Islam Ibn Taymiyah di Majumul Fatawa yang ke-13 muka surat 140 beliau mengatakan wal adil latus sam'iyyatul khabariyah tujibu ilman zoruriya ilman zoruriya bahwasannya dalil-dalil sam'iyyatul khabariyah yaitu dalil Al-Quran wa Sunnah yang bersifat khabariyah berita yang akal itu tidak masuk disitu tujibu ilman zoruriya mengharuskan pengetahuan yang bersifat pasti biakbarin rasul tentang berita rasul bahwasannya itu pasti benar maka haram dan bahkan kafir orang yang sengaja menentang bertanya tentang gambarannya maka itu adalah bid'ah karena kita tidak disuruh untuk demikian sementara apa? ini bagian dari ibadah imam malik rahimahullah membedakan antara makna yang diketahui dari lafad ini dengan penggambarannya yang tidak dipahami oleh manusia memang manusia jelas tidak paham bagaimana cara Allah istiwa di atas arasnya dan tidak wajib untuk kita mengetahui itu yang penting kita wajib tahu bahwasannya Allah di atas aras tentang gambarannya bagaimana itu bukan kewajiban kita sebagaimana kita tidak wajib untuk apa? kita tidak dibebani untuk mengetahui bagaimana adatnya Allah kita diwajibkan untuk menegakkan sholat zakat, haji dan seterusnya dan meninggalkan maksiat-maksiat bukan untuk menghakimi Allah wa ijabatu malikin rahimahullah wa ghoirihi jawabun kafirin syafi dan jawaban imam malik rahimahullah dan yang lainnya yaitu Rabi Ah bin Abi Abdirrahman juga maka itu adalah jawaban yang cukup dan memuaskan kafin cukup syafi memuaskan di seluruh masalah-masalah sifat jadi ini sebagai apa? sebagai undang-undang untuk masalah-masalah yang lain demikian pula kaki Allah kita tahu maknanya tapi gambarannya kita tidak tahu tapi wajib mengimani karena memang dalilnya jelas dan seterusnya demikian pula masalah wajah demikian pula masalah cara Allah marah pembahasan masalah itu cara Allah rita dan segalanya pertanyaan itu dikembalikan kepada jawaban imam malik ini maka apabila seseorang itu ditanya tentang kedatangan Allah awin nuzul turunnya Allah awis sama tentang pendengaran Allah awil basur penglihatan Allah awgairi zalik atau yang selain itu ajababijawabi malikin rohimahullah hendaknya dia menjawab dengan jawaban imam malik rohimahullah fayuqalu masalah maka dikatakan misalkan al-maji maklum kedatangan itu kita telah tahu artinya yaitu dari suatu tempat pindah ke tempat lain yang dekat dengan kita namanya datang bukan menjauh dari kita namanya pergi wal-kaifu majuhul gambarannya kita tidak tahu Allah tidak mengajari kita tentang itu kemudian demikian pula orang yang ditanya tentang kemurkaan Allah wa ridha ridhanya Allah wa dohi tertawanya Allah tidak seperti yang digambarkan asyairah tertawa itu adalah badannya terguncang-guncang giginya nampak karena apa dia tidak mampu mengendalikan diri saking gembiranya itu untuk makhluk kenapa kalian menggambarkan itu untuk Allah kemudian kalian ingkari berarti kalian lah sebenarnya yang menyamakan Allah dengan makhluk kemudian kalian ingkari sifat asli dari Allah makanya orang-orang yang menentang menentang sifat di sebenarnya mereka itu menggabungkan antara apa taktil dengan tamsil masalu awalan wa abtolusaniya kata para ulama mereka lah yang pertama kali mentamsil duluan menggambarkan tertawanya Allah begini bicaranya Allah begitu dan sebagainya kemudian setelah itu mereka mengingkari makna yang benar dan lafad yang sebenarnya mengingkari terang-terangan atau mengingkari secara rahasia dan tentang sifat yang lain makna-maknanya semuanya itu telah diketahui bagi orang yang paham bahasa Arab tapi penggambarannya itu tidak masuk akal untuk Allah Ta'ala karena pemahaman tentang gambaran kaifi ya bagaimana gambarannya itu cabang dari pengetahuan kita tentang bagaimana adatnya Allah adatnya gak tahu maka jelas berarti apa gambarannya juga kita tidak tahu tentang apa hakikatnya maka apabila gambaran untuk adat Allah saja itu tidak masuk akal bagi manusia akal kita terlalu kecil maka tidak boleh kita menanyakan itu yang penting kita jalankan ibadah nanti di surga kita akan lihat bagaimana kaifiatnya itu Allah menampilkan itu bagi orang yang masuk surga at-tamsil huwa tashbih penggambar tamsil yaitu penyerupaan iya dia adalah tashbih penyerupaan cuma biasanya apa dibedakan tamsil ini penyerupaan di seluruh sisi sementara kalau tashbih itu di sebagian sisi yukal masalah syai' bis syai' menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yaitu menyamakannya dan menyerupakannya menghukumi dia mirip dengan yang itu bihi wajalahu mislah wa'alamisaleh ini secara bahasa menjadikan benda ini semisal dengan benda itu atau setara atau mirip dengan benda itu fashabih walmasil walnazir lafat ini semua mutakoribah ini berdekatan syabih serupa masil mirip nadir yaitu sama yaitu hampir sama nadir yaitu tandingan ini adalah lafat-lafat yang maknanya berdekatan falatumassalu sifatuhu bisifati khalkih maka sifat-sifat Allah itu tidak boleh diserupakan dengan sifat para makhluknya fa'innahu lamitlalah karena tidak ada yang semisal dengan Allah walasyibhalah tidak ada yang mirip dengan Allah walanadhir tidak ada yang setara dengan Allah setanding dengan Allah lafi dhatihi wa asmaihi wa lafi sifatihi wa af'alih baik dalam masalah dhat dan sifatnya ataupun dalam masalah sifat dan perbuatannya seperti firman Allah tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat dia maha mendengar tapi pendengarannya tidak ada yang menyetarainya dan dia maha melihat tapi penglihatannya tidak ada satu makhluk pun yang menyetarainya tayyir ilahuna wallahuaklam terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih